Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di kelas intermediate reading skills schedule kita adalah hari ini jam 11 pagi di video ini saya akan mempresentasikan materi pembelajaran untuk meeting kedua topik kita di meeting kedua ini adalah academic reading dengan fokus kepada definition and claim daripada lama-lama karena kita cuma punya waktu sampai jam 12.40 untuk absensi insya Allah nanti akan saya bagikan di bagian sesi perkulian terakhir oke ini sudah ada 21 mahasiswa yang sudah hadir bisa dilihat di sini nah kemudian saya presentasikan sekarang ya please let me know kalau ini sudah bisa dilihat apa ininya presentasinya sebentar cancel ini ini saya masih menerima mahasiswa yang join ini saya cancel sebentar ya oke ini izinkan kadang ini ada lagging ya sebentar seluruh layar ini bukan kalau terdengar suara-suara yang lain itu berarti di luar dari konteks perpilihan kita ya apakah bisa dilihat ini powerpointnya bisa mister bisa mister oke baik alhamdulillah karena saya pastikan dulu karena pernah waktu itu saya mengajar juga pakai Google Meet saya sudah ngomong satu setengah jam saya pikir mahasiswanya serius mendengarkan ternyata setelah kuliah berakhir di grup WA kita bilang mister presentasinya tadi gak terlihat gak ada yang berani ngomong kalau sama saya yuk ngomong aja to the point mister presentasinya gak jelas boleh saya usahakan nanti supaya bisa terlihat sama semuanya ya baik kalau gitu saya perbesar ini setelah diperbesar apakah bisa terlihat bisa mister baik baik alhamdulillah nah mata kuliah kita adalah intermediate reading skills ini seperti simbol gambarnya ini adalah sebenarnya menulis tapi setelah mahasiswa melakukan proses menulis sebelumnya adalah proses membaca jadi proses bahasa as you might already know kita belajar bahasa dari kecil yang baru masuk ini mohon maaf gak bisa saya ini improve karena tombol invite nya gak bisa muncul ini di layar saya ya oke nah kita lanjut berarti di gambar ini as you can see proses dari pembelajaran bahasa dimulai dimulai dari apa dulu ini ya listening when you were a baby you learn how to listen to your mother ya jadi kita belajar mendengar terlebih dahulu lalu kemudian kita naik tahap setelah kita belajar mendengar kita masuk tahap meniru meniru dari apa yang kita dengar dan itu disebut dengan proses berbicara atau speaking jadi dari listening lalu kemudian kita masuk ke speaking nah setelah speaking kita belajar berbicara lalu kita kemudian belajar yang dinamakan dengan reading reading atau proses membaca nah disini proses membaca yang kita maksud bukan reading tulisan biasa saja tapi academic reading nanti ada beberapa komponen yang akan kalian lakukan selama proses perkulian di intermediate reading skills ini yaitu proses writing ya jadi gak hanya reading membaca saja tapi juga kita akan ada proses writing baik kita lanjutkan ini berarti meeting kedua topiknya adalah academic reading understanding definition claim and opinion oke nah ini kita lihat di apa di layar ada kata-kata ini sebenarnya masih ada yang mau gabung ini ini izinkan oke 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 mana dia tadi ini bentang ini nah ini slide pertama intermediate reading skills ada definition ada claim ada opinion kita lanjut ini khusus TBI semester genap 2020 2021 slide berikutnya kita akan membahas starting point yaitu reading ini tulisannya apakah terbaca oleh kalian semua terbaca 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 kalau yang pakai laptop ini sangat terbaca ini yang pakai HP insya Allah mudah-mudahan terbaca ya jadi kita mulai starting point ini maksudnya permulaan kita apa di meeting kedua ini yaitu dengan konsep tadi reading 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 ini dari asal kata read dalam bahasa Inggris kalau digabung dengan ing ini ya read dengan ing maka menjadi reading ini kalau diartikan ke bahasa Indonesia sama artinya dengan membaca namun membaca di sini ini adalah bukan membaca tulisan saja tapi kita melibatkan pemikiran kita ya baik nah ini masih ada yang baru gabung oke sebentar nah ini kita lanjut tentang reading according to Oxford Advanced Learner's Dictionary menurut Kamus Oxford Advanced kata reading ini bisa tergolong kepada uncountable noun uncountable noun ini artinya the action of a person who reads dalam bahasa Inggris uncountable ini ya who simbol u ini artinya uncountable kata benda yang tak bisa dihitung dia tidak ada bisa satu reading dua reading tiga ribu reading gak bisa makanya kata reading terkategori ke dalam kosa kata kata benda yang sifatnya tak bisa dihitung uncountable noun artinya adalah the action of a person who reads jadi a person jadi kata reading itu hanya bisa dilakukan oleh per individu ya read kalau dalam bahasa Arab sebenarnya ada kata reading itu adalah ikhro' ikhro' kata ikhro' diiringi dengan ikhro' bismillah jadi kalau membaca saja sebenarnya kalian melihat tulisan ini saja sebenarnya kalian sudah membaca nah disini dia tindakan atau sikap seseorang yang membaca berarti hanya sampai membaca saja nah disini kita lihat berikutnya masih menurut kamu Soxford books et cetera intended to help somebody reading nah ini berarti objek dalam melakukan kegiatan reading adalah books books dan lain yang ditujukan untuk membantu seseorang membaca ya atau reading kemudian kita lihat di konsep berikutnya ada ada ini countable countable ini maksudnya adalah kata benda yang bisa dihitung berarti kata reading bisa dihitung bisa tidak dihitung bergantung konteks pemakaian kesakatannya nah a way in which something is interpreted or understood a way ini ada kata kunci disini a way ya sebuah cara bagaimana sesuatu diinterpretasikan atau dipahami sekarang saya mau tanya apa perbedaan interpreted and understood siapa yang mau menjelaskannya kira-kira ini interpreted dengan understood pak pak maaf pak ya slide nya masih di slide pertama pak oh masih slide pertama oh maaf masih masih ini ya masih yang layar pertama iya pak oh oke iya ini saya stop dulu karena banyak yang terlambat masuk ini jadi saya bolak-balik ke slide akhirnya terjadi itu oke ini saya presentasikan lagi ya sebentar pencel ini kalau terlambat-terlambat masuk itu nanti agak susah saya kuruf ini nah ini dia ini saya share lagi apakah sekarang sudah bisa sudah bisa masuk ke yang kedua ini nah apakah tulisannya terlihat masih yang pertama mister masih yang pertama mister masih yang pertama yang tulisan starting point ini gak terlihat ya belum mister belum belum masih yang pertama oke oke sebentar kalau begitu there's something oke nah kalau yang slide kedua ini terlihat apakah terlihat slide kedua tidak mister tidak 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 ya tidak sebentar oke yang tampak di layar apa di kira-kira nah sekarang sudah kelihatan sudah sudah starting point ya mister starting point ya sudah ini yang yang layarnya yang tampak tampak slide kirinya saja atau yang besar yang tampak juga berarti yang yang mau saya berputar-putar begini terlihat ya ya oke baik kalau gitu saya besarkan sedikit nah jadi ini kalau ada yang terlambat masuk ini mohon maaf saya gak akan approve lagi ya karena nanti bolak-balik saya jadi saya approve izinkan dengan slide per point jadinya agak ada kendala ini nanti ya baik saya besarkan bismillahirrahmanirrahim oke sudah terlihat besar sekarang belum lagi mister belum bisa diperbesar sendiri oh bisa bisa ya oke nah ini apakah sudah bisa dilihat sudah 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 ya oke baik bisa mister baik nah jadi tadi seperti yang saya jelaskan kata reading ini ini bisa kita lihat dari segi bentuk uncountable u dan juga countable disini maksudnya adalah uncountable noun kata benda yang tidak bisa dihitung artinya yaitu the action of a person who reads dan books et cetera intended to help somebody reading jadi dua ini arti dari kata reading yang kedua c ini adalah countable noun ini diartikan a way in which something is interpreted or understood jadi sesuatu cara dimana sesuatu itu diinterpretasi atau dipahami nah kalau saya dalam konteks kita kita mengarah ke sini yang c ini countable away yaitu cara nah samping disini adalah tentunya teks atau tulisan ya yang diinterpretasi atau dipahami sekarang saya tanya kata interpreted atau understood ini kira-kira perbedaannya apa? adakah yang tahu atau pernah dengar kata-kata ini? belum mister belum baik nah interpreted disini sama dengan bahasa Indonesia yaitu interpretasi diinterpretasi ya atau pemberian makna terhadap apa yang kita baca sementara kalau understood makanya disini ada kata or atau understood sama artinya dengan dipahami dimaknai dengan dipahami itu berbeda contoh misalnya kalau kita baca Al-Quran ada kata Bismillah yurrahman yurrahim dengan menyemut nama Allah itu kan artinya dengan menyemut nama Allah ya maha pengasih lagi maha penyayang itu adalah artinya tapi ketika kita interpretasi kenapa artinya dengan dengan menyebut dengan nama Allah gitu kan maha pengasih kalau di interpretasi maha pengasih itu apa? jadi ada pula turunannya ke bawah maha pengasih lagi maha penyayang jadi ada pengasih ada penyayang digabung dua berarti kan sesuatu yang luar biasa sifat maha gitu ya nah itu interpretasi jadi interpretasi pemaknaan berbeda dengan understood understood itu paham kalau misalnya waktu ngaji dulu di TPSA atau di Madrasa Ebtidaya atau di MTS itu levelnya baru pada tetaran understood ada hafalan what kemudian naik lagi menjadi tahu dari hafal tahu naik lagi baru understood understand paham di atas itu baru interpretasi ya jadi kita masuknya nanti kesini kata reading ini teorinya ya meeting kedua meeting ketiga kita masih pada tetaran teori meeting keempat kita langsung ke praktek membaca oke berikutnya according to Cambridge advanced learners dictionary sementara menurut kamus Cambridge ini diartikan bahwa reading itu adalah the skill or activity of getting information from books apakah ini terbaca tulisan Cambridge masih slide kedua masih slide kedua oke ini berproses ya masih masih loading oke jadi kalau yang slide kedua ini ini slide kedua ini slide kedua slide yang ketiga slide kedua adalah Oxford slide yang ketiga dari Cambridge ini Cambridge advanced learners dictionary jadi tidak muncul belum 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 oke kita kita tunggu masih loading oke ini makna kata reading the skill or activity of getting information from books sementara secara countable nya ini muncul tulisan the way in which you understand something ada yang bisa melihat slide yang ketiga ini enggak ya sudah ada belum mister belum mister belum oke masih loading juga ya oke kalau yang tentang akademik ini sudah ada yang bisa melihatnya belum juga mister belum belum juga mister masih di slide dua di slide dua slide kedua ini ya oke ntar hmm kita coba cek kesini kalau yang ketiga bisa dilihat sekarang sudah 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 bisa oke baik jadi yang ketiga ini dari Oxford Oxford nah ini dia yang tadi Oxford dari Cambridge apakah sudah terlihat? sudah 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 oke good nah disini ada ada skill atau aktivitas dari mendapatkan informasi dari buku kalau menurut Cambridge sementara eh dari Cambridge juga countable nounnya dianggap sebagai the way in which you understand something jadi pertama ada katanya aktivitas mendapatkan informasi dari buku atau yang kedua cara yang kita lakukan dalam memahami sesuatu yaitu dengan membaca oke kita lanjut slide berikutnya ya apakah bisa terbaca tulisan akademik? belum 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 oke oke nah sekarang kita masuk ke tulisan akademik ya apakah bisa dilihat yang akademik? sudah mister sudah oke baik sudah mister oke menurut kalau tadi kita membahas kosa kata reading ya sekarang kita fokus ke akademik apa itu akademik? menurut Kamus Oxford kata akademik berfungsi sebagai kata atributif ini diartikan sebagai education in schools, universities, etc. the total time within a year when teaching is done jadi ini proses pendidikan yang dilakukan di sekolah, universitas ini disebut dengan akademik kalau di kampus-kampus kan ada bagian akademik tuh makanya ini diambil dari kosa kata ini akademik fungsi sebagai executive berikutnya kita lihat involving a greater amount of reading than study than technical or practical work ini akademik ini artinya melibatkan greater amount of reading ini kegiatan yang sangat banyak dari proses membaca dan belajar daripada kerja teknis atau praktis ini makna dari akademik menurut Oxford berikutnya kata Oxford lagi ini adalah teacher at university or college ini dia makna dari akademik atau seorang guru nah kita ikut yang kedua ini ya jadi akademik ini artinya melibatkan banyak kegiatan membaca dan proses belajar oke 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 berikutnya kita lihat yang ke kelima kalau tadi Oxford sekarang dari Cambridge apakah bisa dilihat yang tulisan dari Cambridge bisa bisa mister bisa oke bisa mister nah ini dari Cambridge menurut Cambridge kata akademik ini berfungsi sebagai kata adjective ini maknanya adalah relating to schools colleges and universities are connected with studying and thinking not with practical skills jadi akademik itu adalah berkaitan dengan sekolah sekolah tinggi dan universitas ini colleges ini sama dengan sekolah tinggi atau apa institut seperti itu bersama sekolah-sekolah atau berkaitan dengan proses belajar dan berfikir jadi thinking ini berfikir bukan dengan kerja praktek misalnya kalau belajar tata boga itu bukan akademik belajar menjahit itu bukan akademik belajar bekerja di sektor pariwisata menjadi tour guide misalnya itu bukan akademik jadi yang akademik itu adalah disini di sekolah sekolah tinggi atau institut dan juga universitas seperti kita sekarang ini ini disebut pembelajaran akademik ya jadi arahnya kesana berikutnya kata akademik juga berkategori kata adjective artinya adalah based on ideas and theories and not related to practical effects in real life jadi kuncinya dari akademik itu disini ideas and theories ide dan teori ya jadi tidak berkaitan dengan practical effects kalau belajar berdakwah apakah itu akademik yang ya oke kalau ya betul belajar berdakwah kenapa disebut akademik karena yang diberikan ke khalaya umat adalah dari bacaan bacaan-bacaan yang sudah sahih benar oleh para ulama di bidang agama islam lalu kemudian dipahami oleh generasi muslim yang boleh jadi yang belajar di bagian dakwah lalu di maknainya jadi selain selain yang kalau idealnya menurut saya jadi selain paham dengan ajaran islam juga tahu makna dari kandungan itu serta bisa menjembatani konsep dari si pendakwah ini kepada umat yang notabene gak sama semuanya level pemahamannya gitu ya nah jadi bagaimana menyambungkannya itu proses belajar itu disebut dengan akademik tapi kalau menjahit kemudian membersihkan pekarangan rumah itu bukan akademik oke itu perbedaannya kita lihat slide berikutnya yaitu yang keenam ini berkaitan dengan akademik reading bisa dibacakah tulisannya akademik reading bisa 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 Nah, academic reading Kalau ini Academic reading dalam pemahaman saya Ini Didefinisikan dengan ini Didefinisikan sebagai Act of reading text Siapa yang bisa abang mau baca ini Tulisan ini, silahkan Boleh, boleh Okay, good Jadi, academic reading Belum, belum Yang muncul baru satu kalimat Saya perlihatkan Jadi, academic reading Is the act of reading text academically That involves the ability of critical thinking Berikutnya, silahkan Yang lainnya Boleh, selain Selain rindu Tentang critical thinking Boleh, boleh Yang nomor dua ya, mister Ya, nomor dua According to Cambridge Advanced Learner's Dictionary Ya, terus Nomor-nomor tujuh juga, mister Ya, ya Poin kedua Critical thinking itu Critical thinking is the process of thinking carefully about a subject or idea Without allowing feelings or opinions to affect you Oke Nah, jadi Academic reading ini Didefinisikan sebagai The act of reading text Academically Jadi, ada kata Academically di sini ya Berarti kita membaca sebuah text secara akademis Jadi, melibatkan Di sini dia Melibatkan kemampuan dari Critical thinking Critical thinking ini sama dengan Kemampuan berpikir kritis Critical thinking Ini didefinisikan sebagai Menurut Ramos Cambridge adalah Proses berpikir Dengan hati-hati Atau secara bijak Tentang sebuah subject Atau ide Tanpa allowing feelings Tanpa Membuat feelings Atau perasaan Atau opini-opini Mempengaruhimu Nah, itu dia critical thinking Dengan bahasa lainnya Memahami text secara Objektif Apa adanya Nah, jadi Sebelum kita Memahami sebuah Text Kita harus Membersihkan dulu Hal-hal yang kita dengar sebelumnya Jadi Memahami text tersebut As it is Itu dia critical thinking Berpikir kritis Sama juga dengan Ketika You kenal dengan Orang baru Misalnya Mungkin Ini Begini Kabar tentang orang tersebut Kita harus Membersihkan itu dulu Baru kemudian kita Berpikir secara Hati-hati tentang Yang kita dengar Pun termasuk Misalnya Ketika kita mendengar Berita hoax Atau Berita-berita Yang Masih perlu Justifikasi Atau Pembuktian Kebenarannya Kita harus Berproses dulu Di situ Nah, di situ Ipin disebut dengan Critical thinking Jadi Mahasiswa Perlu Membangun Kebiasaan Yang Terkategori Kedalam Critical thinking Dalam kehidupan sehari-hari juga Tidak hanya membaca Teks Oke Berikutnya Kita lihat Understanding Definition Ini yang Nampak di layar Apakah yang Pakai slide Sebelah kirinya Itu kecil-kecil Atau slide yang Sudah besar Ada slide Ada slide Ada slide Oh, slide sebelah Oh, itu Oh, oke Baik-baik Berarti Yang dilihatnya Yang sebelah kiri Ini Ya Oke Berarti Ya Udah Kalau gitu Kita pakai Yang ini aja Nah Sekarang kita masuk Ke understanding Definition Menurut Ini Sebentar Ini Kita lihat Ini saya stop Share dulu Oke Kita beri di share Kita lihat Kalau ini seluruh Layar saya Soalnya saya Terus suka Pakai zoom Sebenarnya Ini aja deh Kalau saya zoom itu Apakah Sekarang coba Saya perbesar Ini tegang Tegang lagi Ini Nah Tadi Sampai dimana Kita academic reading Ya Process Critical Thinking Sekarang kita Masuk ke Yang Definition Tadi ada yang Mau masuk Jadi Apakah bisa Bisa dilihat Sekarang yang Besarnya Bisa Mister Bisa 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 Mister Oke Ini sudah Bisa 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 Oke Sudah Mister Oke I just want to make sure Tadi sudah Kita membahas tentang Akademi Akademi kita apa tadi Proses yang melibatkan Belajar Dan Kenapa tadi Ayo Akademi tadi Akademi Berpikir Terus Oke Good Berarti Ya Yang Lagi Tanpa Adanya Praktik Ya Praktik Oke Jadi Kalau Akademik Saja Dia Pada Tataran Konseptual Nalar Kalau Akademik Saja Dan itu Tempatnya Sekolah Universitas Atau Tempat-tempat Pembelajaran Yang resmi Dan formal Tapi Kalau Melibatkan Misalnya Ini saya punya Botol air Minum ini Ini botolnya Kelihatan ya Kelihatan Oke Kelihatan Nah Kalau misalnya Botol air Minum ini Kalian belajar Bagaimana Membuat Ini misalnya Itu bukan Akademik Beda Itu disebut dengan Vocational Learning Pelajaran Vokasi Kalau Akademik Dia Dia Arahnya Kepada Pada Tataran Ide Dan Teori Nah Kalau Kita Libatkan Akademik Dengan Reading Maka Terjadi Ini Act of Reading Text Akademically That Involves The Ability Of Critical Thinking Ini Kita Lanjut Di sini Nah Sekarang Kita Lihat Apa itu Definisi Kalau Akademik Reading Adalah Kegiatan Membaca Membaca Sebuah Text Yang kita Lakukan Secara Akademis Akademis Di sini Melibatkan Proses Berpikir Kritis Misalnya Kalau Kalau You Lagi Naik Motor Misalnya Bawa Motor Atau Bawa Mobil Atau Jalan Kaki Misalnya Atau Naik Gojek Lalu Nampak Tulisan Di Sebuah Baliho Tulisannya Bunyinya Adalah Putih Itu Cantik Kalau Menurut Kalian Sebagai Mahasiswa Berpikir Kritisnya Terhadap Kalimat Itu Bagaimana Tidak Menilai Hanya Sebatas Itu Aja Mister Jadi Dipikirkan Oke Dipikirkan Lagi Nilai Nilai Yang Lain Putih Itu Cantik Sekarang Saya Tanya Kalimat Putih Itu Apakah Kan Kata Cantik Kalau Cantik Itu Berarti Konotasinya Kemana Laki Laki Ke Perempuan Ke Perempuan Perempuan Mister Perempuan Ke Cewek Mister Cewek Nah Kata Cantik Untuk Cewek Berarti Kalimat Tersebut Untuk Cewek Putih Itu Cantik Berarti Kalau Kata Cantik Disandingkan Dengan Kata Putih Putih Disini Berarti Warna Rambut Warna Kulit Warna Baju Warna Sepatu Atau Apa Warna Kulit Mister Mungkin Warna Kulit Mister Warna Kulit Iya Warna Kulit Nah Sekarang Kita Berfikir Ini Contoh Berfikir Kritis Kira-kira Cewek Indonesia Warna Kulit Apa Sawo Matang Mister Sawo Matang Banyak 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 Nah Oke Jawaban yang benar itu adalah Yang barusan Bervarian Atau Banyak 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 Tidak semua Yang sawo Matang Tidak semua Juga Yang putih Tidak semua Juga Yang Tidak 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 Saya lebih Menyebutnya Kulit Berwarna Gelap Ya Saya Tidak Mau bilang Hitam Jangan Karena Makna Kata Hitam Itu Sudah Beda Kalau Sudah Di Negara Luar Nah Jadi Muncul Kalimat Tersebut Di Sebuah Televisi Penontonnya Perempuan Perempuan Dari Berbagai Macam Latar Warna Kulit Kira-kira Kalau Yang Pemirsanya Warna Kulitnya Gelap Mendengar Iklan Putih Cantik Nanti Responnya Seperti Apa Dan Dia akan Merasa Bisa Responnya Insecure Ya Insecure Bahasanya Insecure Betul Jadi Dia akan Merasa Bahwa Oh Iklan Ini Bilang Putih Itu Cantik Berarti Kalau Yang Yang Warna Kulitnya Enggak Putih Berarti Enggak Cantik Otomatis Dia akan Pergi Kemal Dicarinya Lotion Pemutih Supaya Kulitnya Putih Agar Dia Kelihatan Cantik Itu Yang Dinamakan Dengan Korban Iklan Nah Ketika Sama Seperti Itu Ketika Kita Membaca Sebuah 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 Tekst Kita Harus Belajar Bepikir Kritis Itu Maksudnya Tidak Menelan Sebuah Tekst Itu Mentah Mentah Harus Kita Kunyah Kunyah Terlebih Dahulu Makna Di balik Ini Pesannya Apa Itu Dia Academic Reading Kalau Academic Speaking Berarti Berbicara Secara Akademik Dan Secara Semih Formal Seperti Sekarang Saya Menggunakan Bahasa Indonesia Gak Mungkin Saya Menggunakan Bahasa Minang Yang Saya Pakai Di Lapau Lapau Misalnya Gak Mungkin Karena Konteksnya Tidak Toto Jadi Kita Dudukkan Dulu Konsep Atau Makna Dari Academic Reading Sekarang Kita Masuk Ke Definition Definition Ada Definition Itu Adalah Statement That Explains The Meaning Of A Word Or Phrase Ini Definisi Atau Makna Misalnya Seperti Kata Apa Equilibrium Apakah Kalian Tahu Apa Itu Kata Equilibrium Tidak Mister Tidak Ya Ya Karena Karena Tidak Maka Saya Sebagai Orang Yang Menggunakan Kata Equilibrium Dan Kalian Adalah Pendengar Tentu Harus Punya Konsep Yang Sama Gak Mungkin Pembicara Ngomong Aja Terus Tanpa Peduli Pendengarnya Paham Atau Enggak Itu Enggak Efektif Komunikasi Seperti Itu Ya Jadi Equilibrium Adalah Tingkat Keseimbangan Yang Terjadi Di Pertengangan Equilibrium Antara Pemasukan Pengeluaran Balance Equilibrium Kemudian Nah Ini Kita Lihat Definisi Ini Statement Berarti Ini adalah Pernyataan Di dalam Teks Perlu Kita Melihat Yang Namanya Definisi Karena Fungsi Dari Definisi Adalah Menjelaskan Konteks Dari Kosa Kata Tersebut Seperti Sekarang Yang Lagi Beredar Wax Yang Sering Menyedihkan Itu Misalnya Memaknai Kata Jihad Sesempit Memaknai Perang Padahal Kata Jihad Lebih Dari Itu Maknanya Jadi Makanya Harus Didefinisikan Jihad Is Blah 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 Seperti Itu Muslims Are People Who Worship Allah And Blah Blah Jadi Itu Definisi Dia Accountable Sifatnya Bisa Dihitung Kemudian Definisi Juga Dihartikan Description Of The Features And Limits Of Something Jadi Deskripsi Fitur Fitur Kalau Fitur Fitur Ini Seperti Ini Fiturnya Apa Kira-kira Pertama Kalau Dia Botol Yang Kedua Warnanya Apa Silver 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 Kemudian Fitur Berikutnya Adalah Kita Timbang Beratnya Berapa Kemudian Fitur Berikutnya Adalah Bisa Dibuka Bisa Dibuka Dan Tutupnya Ada Warna Hitam Fiturnya Seperti Itu Dan Bisa Air Panas Bisa Dingin Itu Fiturnya Jadi Kalau Kita Berikan Definisi Barang Ini Kita Beri Manusia Itu Kan Suka Memberi Nama Berarti Dini Disebut Sebagai Apa Yang terkena Sekarang Viral Namanya Kota Air Minum Ayo Termos Bukan Termos Bukan Bukan Yang sedih Bawa-bawa Orang Air Minum Keluar Di Instagram Di Medsos Ayo General Apa Alkali Water Good Yang terakhir Yang terakhir Tumblr Good Itu Namanya Tumblr Tumblr Kalau Di Bahasa Indonesia Nggak Ada Kosa Kata Barang Ini Sebelumnya Nggak Ada Yang Ada Itu Cuman Botol Jadi Mau Botol Minyak Mau Botol Air Minum Botol 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 Uang Juga Botol Tapi Ternyata Di Bahasa Inggris Lebih Spesifik Khusus Air Minum Air Panas Seringin Bisa Dibawa Termos Ini sebut Tumblr Untuk Orang Yang Nggak Tahu Maka Kita Berikan Definisi Tumblr Is Bottle That We Can Use To Carry Water Everywhere We Go Misalnya Itu Tumblr Jadi Jadi Definisi Kata Definisi Itu Dibujukkan Sebagai Deskripsi Dari Fitur Fitur Dan Batasan Batasan Sesuatu Kalau Ini Limitnya Berarti Hanya Satu Liter Begitu Jadi Kalau Apa Bedanya Begini Contohnya Bedanya Kapal Tampan Dengan Rakit Apa Bedanya Beda Ukurannya Ukurannya Apa Lagi Ukurannya Bahan Oke Terus Kapasitas Oke Kapasitas Penumpang Ya Kalau Misalnya Di Rakit Rakit Ini Maksimal Berapa Orang Kira-kira Maksimum Lima Lima Ya Lima Maksimal Lima Kalau Di Film-film Ada Lima Rakitnya Panjang Tapi Kalau Rakit Selebar Sungai Tidak Ada Biasanya Rakit Itu Dipakai Di Sungai-sungai Di Danau Juga Jarang Saya Lihat Rakit Dipakai Di Laut Kecuali Itu Di Film-film Nah Kalau Sampan Sampan Berapa Orang Maksimal Dua Atau Tiga Orang Sampan Sampan Ya Satu Dua Atau Tiga Orang Maksimal Tiga Lebih dari itu Tidak Bisa Karena Dia Sampan Sifatnya Sama Seperti Bidwa Di Dalam Bahasa Minangkabau Bidwa Yang Kapal Banyak 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 Jadi Jadi Karena Karena Ini kan ada nama Nama ini ya Namanya adalah Kalau ketika Saya bilang kapal Terbayang kapal Saya bilang Sampan Terbayang Sampan Saya bilang Rakit Oh itu rakit Dari bambu Yang disusun-susun Seperti itu Nah Itu berarti kan Prosesnya Dari benda Yang kita lihat Lebih dahulu Lalu Kemudian Agar Setiap Sesama Manusia Kita tahu Benda Ini loh Ini Makanya Diberi nama Dia Ini kapal Ini sampan Ini rakit Itu Benanya nama Itu dia Bahasa Sama seperti Kalian Masing-masing Diberi nama Itu ada Tujuhannya Jadi kalau misalnya Definisi Definisi adalah Deskripsi tentang Fitur-fitur dan Limit dari sesuatu Bisa juga manusia Kalau saya bilang Misalnya Michael Jackson Coba berikan definisi Michael Jackson Is A superstar Who sings Pop songs Pop rock songs In America Itu sudah masuk Definisi Jadi Kosa kata pertama Kita lihat Di dalam Academic Reading Adalah Pentingnya Memberikan Definisi Untuk Kosa kata Yang Ambigu Atau yang Banyak Makna Tujuannya Kenapa Agar Pembaca Tidak Salah Memaknai Yang kita Maksud Oke Kita lanjut Ini Definisi In sentence Contohnya Dalam kalimat Ini Silahkan Siapa yang Mau baca Bisa Bisa Dilihat Tulisannya Bisa Oke Silahkan Dibaca Boleh Boleh Silahkan Lockdown Lockdown Is a term That Is Used Often times During the COVID 19 Pandemic Situation In the Years Of 2020 Oke Good Thank you Nah Kosa kata Yang diberikan Definisi Ini ya Lockdown Nah ini Lockdown Is Ini adalah To be Kalau di dalam kalimat To be Dari kata A term Hingga Tahun 2020 Ini saya Garis bawahi Ini adalah Definisi Juga Atau Statement Deskripsi A term That is Used Often times During the COVID-19 Pandemic Situation In the Year Of 2020 Jadi ini Istilah Ini dia Lockdown Ini menggunakan Is To be To be Bisa digunakan Sebagai Penanda Arti Kalau Misalnya Laptop Is A tool To type Itu adalah Definisi Ya Ini bentuk Kalimannya Apa ini Simple Past Simple Present Simple Future Simple Present Simple Present Kenapa Kenapa Karena setelah Is Tidak Dikuti oleh Kata Kerja Kalau Dikuti oleh Kata Kerja Misalnya Seperti Singing Berarti Itu menjadi Kalimat Present Continuous Berarti Ini Cuma Simple Present Terima Kita lanjut Kalimat Kedua Silahkan Membaca Yang Cowok Lagi Ini Rahmat 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 Soalnya Keaktifan Ini Akan Mengingatkan Saya Siapa Yang Aktif Ya Di Karena Beberapa Dosen Menilai Bahwa Nilai A Itu Besar Kemungkinan Diberikan Kepada Masa Aktif Jadi Coba Yuk Aktif Terus Agar Nongol Namanya Nanti Kedepat Ini Yang Dapat A Ini Kurang Aktif Ini B Gak Pernah Nongol Berarti C Gak Pernah Hadir G Gak Ada Orangnya E Silahkan Rahmat Research Is Definit As The Act Of The Finding Antwer To Inquire Throw Ya Kind Kind Tif Investigation Oke Good Ini Mengingatkan Saya Ketemuan Saya Dari Meksiko Membacanya Seperti Itu Jadi Ada Aksen Tapi Kita Perlahan Nanti Belajar Ini Sudah Bagus Ini Kata Ini Research Is Defined As Ini Beda Tadi Di atas Cuman Is Saja Yang Di bawah Is Diikuti oleh Dengan Kata Defined As Kalau Is Defined As Ini Artinya Sama Dengan Adalah Research Atau Penelitian Adalah The Act Of Finding Answers To Inquiry Through Scientific Investigation Ini Dia Makna Atau Arti Dari Research Penelitian Didefinisikan Sebagai Ini Kalau Bahasa Nisianya Adalah Didefinisikan Sebagai The Act Of Finding Answers Act Ini Sama Dengan Tindakan Menemukan Jawaban Jawaban To Inquiry To Inquiry Untuk Mencari Tahu Melalui Investigasi Scientific Atau Investigasi Ini Penelusuran Secara Ilmiah Itu Di Research Ini Berarti Bentuk Kalimat Seperti Ini Kalau Ketemu Di Dalam Teks Ini Didefinisikan Sebagai Kalimat Definisi Kalimat Arti Kita Lihat Contoh Berikutnya Siapa Lagi Yang Mau Baca Ini Silahkan Cewe Atau Cowok Boleh Silahkan Plagiarism Plagiarism That Someone Claims Other Persons Work As Theirs Oke Good Kosa Kata Yang Diberi Definisi Yang Mana Plagiarism 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 Kalau Kata Kerjanya Disebut Plagiarize Orangnya Plagiarize Plagiarist Kegiatannya Plagiarism Means Nah Ini Ada Kata Means Means Kalau Dalam Bahasa Indonesia Sama Dengan Maksudnya Adalah Atau Artinya Adalah Kalau Kita kan sering Bilang Seperti Angkot Angkot Adalah Menaiki Angkot Maksudnya Adalah Nah Ini dia Ini Pakai kata Means Plagiarism Means That Someone Kenapa Pakai S Karena Dia Singular Kalau Dia plural Pakai S Enggak Kalau Dia banyak Disini Katanya Enggak Pakai S Plagiarism Means That Someone Claims Other Persons Works As Theirs Ini Artinya Tindakan Plagiarisme Maksudnya Adalah Seseorang Meng Claim Nah Meng Claim Nanti Kita akan Belajar Ini Meng Claim Atau Mengaku Ngaku Other Persons Works Karya Orang Lain Sebagai Karya Mereka Sebagai Miliknya Sebagai miliknya Itu gak boleh Makanya Kalau Alhamdulillah Kalau saya pribadi Dari SD SMP SMA Kuliah 1 Sampai Kuliah 2 Saya gak pernah Menyontek Dan gak pernah Memberikan contekan Kalau Kita Menyontek Kita senang Karena teman Dianggap Contekawan Tapi kita Menipu diri Sendiri Kalau kita Memberikan contekan Kita senang Mendapatkan teman Tapi sebenarnya Kita membuat teman Tambah Bodoh Dan Malas Seperti itu Setiak Kawan itu Pas Pas Terakhir Gak apa-apa Tapi pas Ujian Jangan Kalau Konsertnya Seperti itu Jadi Plagiarism Ini Hindari Jangan Pernah Ditiru Jadi Ini adalah Contoh Dari Kalimat Yang Mengandung Definisi Di dalam Bahasa Grace Boleh pakai Is Is Defined As Means Ini yang Basicnya Kita lanjut Apakah bisa Dibaca Tekstnya ini Bisa Bisa Boleh Boleh silakan Boleh silakan Siapa yang Mau membaca Syerina Mister Gantian Nanti kalau saya Bilang Next Siapa duluan Siapa Syerina Mister Boleh Boleh Syerina Syerina Siapa lagi Syerina Siapa Umi Satu Syerina Kedua Siapa Umi Kedua Kedua Umi Yang ketiga Putri Rahul 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 Oke Kita baca Syerina dulu Silakan Oke Mister Students Students In Indonesia Need to know About Plagiarism It is the Ex of Stating The words Of others In the Academic Stating Of Indonesia Plagiarism Is an Offensive Attitude And It needs To be Avoid Plagiarism Means That Someone Use Other Passions Or There Without Permissions Masih Lanjut Oke Umi Lagi Oke Umi Lagi Oke Misar Ya For example Students Who Copy A Seher Assignment From Internet Without Mentioning This Is Also Categorist As Plagiarism Therefore Indonesian Students Have Completed Their Classroom As A Merely By B Oke Itu Dari Umi Ya Sekarang Kita Dengar Yang Rahul Rahul Siapa Lagi Yang Cowok Satu Lagi Rahul Saya Siapa Tuh Teddy Teddy Oke Rahul Silahkan Baca Rahul Ulang Bahanya Ya ulang Sampai Permission Itu Student In Indonesia Need To Know About Plagiarism Is The Act Of The Of Other In In The Missing Of Indonesia Doing Plagiarism Is A Confensive And It To Be A Plagiarism Permission Okay Nah Nah Sekarang Coba Teddy Lanjutkan Student Student Who Copy Pass Their Assignment From Internet Without Mentioning The Source Is Also Categoris As Plagiarism Therefore Indonesian Students Have A Complete Their Classroom Assignment Purely By Them Selves Okay Good Good Very Good Ya Nah Coba Sekarang Saya Baca Ada Beberapa Kosa Kata Tadi Yang Pembacanya Yang Tidak Salah Benar Namun Dipelicin Sedikit Lagi Ya Nah Students In Indonesia Need To Know About Plagiarism Ingat Ini Konteksnya Adalah Mahasiswa It Is The Act Of Stealing The Words Of Other Sampai Disini Kalimat Apa Berarti Ya In The Academic Setting Of Indonesia In The Academic Setting Of Indonesia Doing Plagiarism Is An Offensive Attitude And It Needs To Be Avoided Plagiarism Means That Someone Uses Other Person's Works As Their Without Permission Ini Pasti Tau Kata Permission Ini Permisi Bahasa Inggris Bahasa Inggris Permisi For Example Tanpa Ijin Betul Tanpa Ijin Kan For Example Students Who Copy Pass Their Assignments From Internet Without Mentioning The Source Is Also Categorized As Plagiarism Therefore Indonesian Students Have To Complete Their Classroom Assignments Purely By Themselves Disini Kata Themselves Ini First Nggak Dibunyikan Themselves Langsung F Dengan S Bukan Self Tapi Self Nah Disini Kalau kita Artikan Aasiswa Di Indonesia Perlu Mengetahui Tentang Plagiarism Plagiarism Ini Kosa Kata Di Indonesianya Yang Tepat Belum Ada Karena Dia Nggak Bisa Dibilang Menyotek Beda Jadi Kata Plagiarism Ini Dia Sudah Satu Kata Sudah Diserap Ke Bahasa Indonesia Plagiarism It is Kata It Ini Refer Kesini Plagiarism It Plagiarism Berarti Kalau kita Mengertikannya Seperti Ini Mahasiswa Di Indonesia Perlu Mengetahui Tentang Plagiarism Plagiarism Adalah The Act of Stealing Ini Tindakan Mencuri Karya Orang Lain Di Setting Akademik Indonesia Melakukan Plagiarism Adalah Sikap Atau Tindakan Yang Offensive Ini Yang Sangat Apa ya Kalau Sama Dengan Kasar Atau Tidak 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 Berbudi Menyimpang Boleh Tidak Berbudi Atau Tindakan Menyimpang Dan Kalau Apa Kalau Tidak Sopan Offensive Itu Kalau Tidak Sopan Kalau Tidak Sopan Tidak Sopan Itu Malah Justru Jadi Relatif Dia Contoh Misalnya Menggunakan Kata 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 Kau Di Minangkabau Itu Kasar Tapi Di Batak Gak Apa Di Medan Jadi Disini Yang cocok Adalah Sikap Yang Bertentangan Atau Sikap Yang Brutal Atau Salah Dan Tidak Terpuji Boleh Tidak Terpuji Sikap Tidak Terpuji Dan Plagiarism Perlu Atau Butuh Untuk Dihindari Jadi Kita Hindari Itu Karena Informasi Terbaru Kemarin Saya Terima Ada Ternyata Yang Sudah Bapak Sudah Direktor Sudah Doktor Ternyata Pada Waktu Ininya Proses Ininya Ada Menggunakan Skripsi Mahasiswa Itu Tidak Boleh Tidak Boleh Jadi Misalnya Kalian Capek-capek Bikin Skripsi Terus Nanti Diklaim Sama Dosannya Itu Tidak Boleh Itu Kriminal Sama Seperti Itu Plagiarism Atau Pernah Kasus Begini Mahasiswa Di salah satu Kampus Sasta Di Pandang Dia Dia Melakukan Menulis Skripsi Punya Teman Satu Kos Jurusan Apa Dia Nggak usah Saya sebut jurusannya Apa Saya tahu Orangnya Dia Dulu Itu Tahun 96 Saya Masih SMA SMA Jadi Satu Kos Komputernya Berdua Yang Satu Bikin Proposal Satu Lagi Bikin Ini Bikin Apa Nggak Punya Komputer Jadi Yang Rajin Satu Orang Yang Satu Lagi Sifatnya Nebeng Pinjem Komputer Pas Pesal Diberikan Ke kampus Yang Rajin Ini Dia Pergi Pulang Kampung Ngambil Uang Orang Tuanya Karena Waktu Itu Nggak Seperti Sekarang ATM Sebanyak Sekarang Bulu Itu Tahun 96 97 Itu Belum Banyak ATM Jadi Dia Pulang Kampung Komputernya Di Kos-Kosan Yang Tinggal Temennya Kos-Kosan Pada Waktu Memberikan Proposal You Know What Happen Ternyata Temennya Satu Lagi Itu Dikopinya Proposalnya Hanya Diganti Nama Halaman Jenis Hurufnya Diganti Kemudian Lokasinya Diganti Jadi Ketika Diberikan Ke Kampus Dibaca Oleh Dosen Terdapat Dua Proposal Yang Hampir Sama Nah Bagaimana Cara Mengetahui Mana Yang Memplagiat Ternyata Ditanyalah Kedua-Dua Ini Ditanya Di Interrogasi Yang Paling Bisa Menjawab Siapa Kira-kira Yang Buat Yang Bikin Yang Bikin Proposal Yang Yang Pertama Yang Yang Pertama Kalau Yang Kedua Dia Hanya Meng-Copy Ya Dia Hanya Meng-Copy Saja Nah Makanya Meskipun Deskripsi itu Kesannya Sulit Segala Macam Tapi Nikmati Prosesnya Insyaallah Kalau Dijalani Justru Disitu Banyak Letak Ilmu 50% Ilmu Sajana Itu Deskripsi Karena Dia Partial Fulfillment Jadi Kita Lanjutkan Kenapa Saya Ambil Contoh Tentang Plagianism Agar Sekaligus Mengajak Mahasiswa Jangan Kita Memplagiat Dari Orang Lain Nanti Tahun 2040 Ya Kalau Masih Hidup Teknologi Semakin Canggih Setiap Orang Yang Memplagiat Akan Ketahuan Jadi Right As Maksudnya Contoh Ini Pun Ini Saya Yang Bikin Sendiri Tidak Ambil Dari Yang Lain Kecuali Seperti Tadi Kutipan Dari Kamus Itu Memang Saya Adopsi Lanjutkan Jadi Definisi Plagiarism Means That Someone Uses Other Person's Work Without Permission Tanpa Permisi Lalu Mengklaim Karya Orang Punya Dia Itu Plagiarism For Example Sebagai Contoh Mahasiswa Yang Mengcopy Pasti Tugas Mereka Dari Internet Tanpa Menyebutkan Sumber Juga Terkategori Sebagai Plagiarism Jadi Ada Pernah Bertanya Masyuk Masyuk Saya Mister Kalau Kita Emangnya Enggak Boleh Ngambil Sumber Sumber Dari Internet Boleh Enggak Ada yang Larang Tapi Dengan Dua Syarat Satu Sumber Di Internet Tersebut Harus Dari Sumber Yang Valid Dan Reliable Bisa Dipertanggungjawabkan Kalau Sumber Sumber Enggak Jelas Enggak Usah Karena Banyak Sumber Sumber Yang Isinya Malah Enggak Bener Melenceng Dari Fakta Itu Jangan Diambil Yang Kedua Sumber Dari Internet Harus Sebutkan Dari Mana Apakah Dari Situs Wikipedia Atau Dari Jurnal Ilmiah Atau Dari Kampus Kampus Dimanapun Kan Sekarang Mahasiswa Kan Enak Duduk Di Kamar Kos Bermodalkan Wifi Atau Internet Sudah Bisa Explore Ke Berbagai Negara Bisa Ke Belgia Bisa Ke Jerman Bisa Ke Amerika Ke Inggris Keliling Dunia Hanya Bermodalkan Wifi Dan Kemampuan Bahasa Inggris Jadi Pahami Sebutkan Sumbernya Dimana Itu Sudah Bagus Yang Bagus Kalau Masalah Pintar Itu Nanti Kesekian Pintar Itu Relatif Nah Kalimat Akhir Therefore Indonesian Students Have Complete Classroom Assignments Purely By Themselves Oleh Karena Itu Masih Indonesia Harus Melengkapi Tugas Kelas Mereka Purely By Themselves Dari Diri Mereka Sendiri Pertanyaannya Kita pecahkan Paragraf Ini Kita pecah Menjadi Beberapa Kalimat With Sentences That Show The Statement Of Definition Coba Sudah Saya Pecahkan Paragraf Menjadi Beberapa Kalimat Oke Kalimat Yang Manakah Yang Terkategori Definisi Sebutkan 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 Nomor 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 Tidak Tidak Nomor dua Nomor dua Definisi atau tidak nomor dua Bisa jadi Bisa jadi Nomor dua Tidak Curi Ayo seperti penjelasan saya tadi Kalau yang nomor dua Lebih kepenjelasan mempertegas Oke Ini nomor dua adalah Kalimat definisi Tapi Kosa katanya diganti menjadi Ini adalah pronoun Pronoun dari ini Plagiarism It Ya Oke Berarti nomor dua adalah definisi Nomor tiga Nomor tiga Tidak Tidak Bukan definisi Nomor empat Nomor empat Nomor empat Ya Ya Betul Karena dia memberikan makna Ini ada kata Kata means Nomor lima Nomor lima Nomor lima Contoh Contoh Nomor lima Nomor lima bukan kalimat definisi Yang ke-6 Yang ke-6 Berarti di paragraf Di paragraf yang ini tadi Ya Nah ini berarti kalimat kedua Dan kalimat ke-4 Yang ini Oke Itu kalimat definisi Oke good Berarti konsepnya sudah duduk Buat kalian itu Tentang kalimat definisi Di dalam teks Kita lanjutkan Claim dan opini Sekarang kita masuk Apa itu claim Dan apa itu opini Masih dari Masih dari Kamus Cambridge Nah silahkan Siapa yang mau baca Bumi mister Boleh Boleh Claim is a statement That something is true Or is fact Or talk Other Or talk Other people Might not believe Oke Yang opini Siapa yang mau baca opini Sofia mister Oke silahkan Sofia dan Putri Opinion is Talk Or believe About something Or someone Oke Good Putri Opinion is The talk Or believe That a group Of people have Oke Ini tentang Claim dan opini Kalau claim Claim ini kan Yang paling kalian tahu Mungkin Atau pastinya Adalah Claim asuransi Pernah dengar Claim Pernah Pernah Kalau Kalau claim Yang disana Itu beda Dengan claim Yang disini Kalau claim Disini Secara Akademi Creding Maksudnya adalah A statement That something Is true Or is a fact Although other people Might not believe it Jadi claim Ini Bisa dibilang Begini Pernyataan Yang Sesuatu Tentang sesuatu Itu Benar Atau sesuai Dengan fakta Meskipun Semua orang Belum tentu Percaya Itu claim Claim Jadi Kita Anggap itu Fakta Tapi orang lain Itu belum Anggap itu Fakta Itu claim Sementara Kalau opini Have thought Or believe About something Or someone Jadi Sebuah pemikiran Atau keyakinan Tentang sesuatu Atau someone Keyakinan disini Bukan keyakinan Padatuan Yang beda Thought Or believe About something Or someone Sementara yang ketiga Opini Thoughts Or beliefs That a group Of people Have Ini opini Misalnya Mahasiswa Winnie Mamonjol Memberikan opini Tentang Proses pembelajaran Daring Itu opini Yang berasal dari Pemikiran mahasiswa Ya itu Bahasa lainnya Opini Sama dengan Pendapat Kalau claim Tidak sama dengan Pendapat Kalau orang nanya Ke kita What do you think Berarti Kita memberikan Opini Ya Oke Kita lihat Contohnya Masih Definisi Masih konsep Sementara menurut Oxford Silahkan Yang mau baca Dari Oxford Tiga orang Rindu 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 Siapa Umi Putri Umi Putri Silahkan Rindu Klaim Is To State Or Declare That Something Is A Fact Or Is The Case But Not To Prove Yang kedua Siapa tadi Putri Oke Umi Silahkan Silahkan Opinion Is A Belief Or Judgment About Somebody Or Something Not Necessarily Based On Fact Or Knowledge Oke Good Jadi Kita Definisi Klaim Dari Kamu Oxford Klaim Adalah Dalam Tanda Kutip Berarti Ini Kutipan Berarti Ini Kalau Saya Pakai Tanda Kutipan Ini Artinya Ini Bukan Kalimat Saya Saya Ambil Dari Oxford Jadi Orang Bisa Melihat Kesini Klaim Adalah To State Untuk Menyatakan Atau Mendeklarasikan Bahwa Sesuatu Itu Fakta Atau Is the Case Atau Memang Tentang Hal Yang Benar Namun Tidak Untuk Membuktikannya To Claim Yang Kedua Claim Countable Juga Dikatakan Sebagai Pernyataan Bahwa Sesuatu Itu Benar Atau Sesuai Fakta Terutama One Which Others May Not Accept Or Agree With Terutama Yang Orang Lain Belum Tentu Terima Atau Orang Lain Belum Tentu Setuju Itu Plain Sementara Opini Believe Or Judgment Believe Ini Apa Ya Lebih Dari Tahu Jadi Believe Itu Semacam Sudah Mendara Daging Yang Diayak Ini Judgment About Somebody Or Something Not Necessarily Based On Fact Or Knowledge Jadi Bukan Kepada Fakta Atau Pengetahuan Kita Lihat Beberapa Contoh Masih Yang Ini Kalimat Yang Tadi Kita Bahas Ini Panjang What The Claim Is Siapa Yang Mau Baca Yang Pertama Silahkan Ya Oke Lanjut Nanti Rindu Nomor Dua Rindu Nomor Tiga Siapa Hikmatika Mister Boleh Hikmatika Keempat Indah Mister Indah Oke Pertama Siapa Tadi Indu Mister Sania Oke Silahkan A claim Is the main Argument Of an SI It is Probably The single Most Important Part Of An Academic Paper The Complexity Expansi Expetiveness And Quality Of Entire Entire Paper Hines On The claim If you claim Is boring Or obvious The rest Of the paper Probably Will be true Oke Ini Definisi Claim Main Argumen Dari Direction Scope And Excedence And Is Supported By Evidence To Post Argumentation Extra Opinion Statistik And Telling Detail Oke Good Yang Ketiga A Claim Must Be Argumentive When You Make A Claim For Certain Interpretation Or Understanding Of Your Subject Very Nice Terakhir Yang Keempat A Good Claim Is Specific Is Make A Focused Argument MTV Popularity Is Weming Because It's Longer Play Music Video Rather Than A General One MTV Saks Ini Kata Saks Ini sebenarnya Gak Boleh Ini Kasar Masa Inggris Ini Saya ambil Dari Sini Sumbernya Dari Courtesy The Odegaard Writing And Research Center Washington Dot Edu Dari University Of Washington Oke Ini Saya Ambil Dari Sana Jadi Ini MTV Saks Ini Gak Perlu Dituruh Kata 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 Boleh Klaim Katanya Main Argument Of An Essay Ini The Most Important Part Of The Economic Jadi Klaim Itu Yang Paling Sering Muncul Di Dalam Sebuah Essay Ini Intinya Nah Sementara Klaim Ini Tujuan Dari Tulisan Dan Harus Didukung Oleh Kutipan Bukti Argumentasi Data Statistik Keterangan Pelengkap Atau Opini Kemudian Masih Argumentatif Dan Klaim Yang Bagus Itu Dia Spesifik Kalau Saya Bilang Seperti Ini Rendang Adalah Makanan Favorit Di Sumatera Barat Tergolong Apa Itu Klaim Atau Opini Opini Oke Oke Kita Kita Lihat Oke Secara Sederhananya Untuk menentukan Klaim Dengan Opini Adalah Kalau Klaim Ini kita Kalau Klaim Itu Kita Mengakui Itu Benar Sesuai Dengan Fakta Tapi Belum Tentu Orang Lain Mengakuinya Itu Klaim Sementara Kalau Pengakuan Pengakuan Boleh Boleh Pengakuan Itu Klaim Tapi Bukan Misalnya Ini Ada Botol Botol Minuman Atau Misalnya Apa Kacamata Misalnya Ada Kacamata Orang Atas Meja Lalu Kita Bilang Ini Kan Kacamata Gue Dengan Itu Bukan Nge Claim Itu Mencuri Mencuri Kalau Claim Itu Sesuai Dengan Fakta Misalnya Ini Saya Punya Botol Minum Berwarna Silver Dan Saya Satu Satunya Yang Punya Disini Claim Coba Lihat Kalimatnya Saya Satu Satunya Yang Punya Botol Ini Disini Berarti Kan Menurut Saya Itu Kan Benar Sesuai Dengan Fakta Tapi Oleh Jadi Ada Orang Lain Akan Bila Bikini Ah Tidak Masa Masa Si Kemarin Saya Lihat Ada 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 Jadi Itu Klaim Kalau Opini Opini Misalnya Begini Minum Pakai Botol Ini Rasanya Sangat Menyegarkan Itu Opini Jadi Bedakan Klaim Dengan Opini Kalau Misalnya Apa lagi Contoh Lainnya Kita Lihat Contoh Berikutnya Disini Slide Berikutnya Nah Ini Opini Versus Arguable Claim Nah Opini Misalnya Twinkies Are Delicious Ini Opini Jadi Kata Lezat Ini Kan Gak Sama Tiap Orang Ada Orang Yang Menganggap Sebuah Makanan Itu Lezat Tapi Ada Orang Lain Bilang Ternyata Gak Lezat Contoh Misalnya Makanan Pedas Semakin Pedas Semakin Nikmat Tapi Ada Yang Bilang Semakin Pedas Semakin Tersiksa Nah Itu Itu Opini Yang Kedua I like Dance Music Like Disini Ada Suka Suka Musik Dan Sekarang Saya tanya Apakah Semua Orang Suka Musik Dan Tidak 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 Makanya Ini Disebut Opini Yang Ketiga I think Perjunia Wolf Is Better Than James Joyce Ini Juga Opini Sama Seperti Contoh Lainnya I think Menurut Saya Katanya Menurut Saya Minum Kopi Lebih Baik Daripada Minum Teh Itu Opini Yang terakhir Governor Is a Batman Ada Adjektifa Disini Ini berarti Ini kan Opini Pendapat Nah Di media Masa Media Sosial Yang Paling Banyak Beredar Di bagian Komen Komen Itu Semuanya Adalah Opini Yang Namanya Opini Belum Tentu Bisa Diambil Kebenarannya Itu Baru Per Komen Itu Dia Bedanya Opini Harus Didukung Dengan Fakta Sementara Kalau Klaim Twinkies Taste Better Than Other Snack Cakes Because Of Their Texture Their Creamy Feeling And Their Golden Appearance Ini Beberapa Contoh Jadi Lebih Detail Dia Klaim Tersebut Daripada Opini Siapa Yang Mau Baca Yang Kedua Boleh Share 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 Dance 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 Music Has Become Popular Of Rations That Have To Do With The Quality Of The Music rather declare speech response to the need of people on amphetamines to move and to move quickly. Oke, good. Jadi ini ada penjelasan di sini yang kelimatnya ya. Oke, ini klaim. Berikutnya yang ketiga. Virginia Woolf is a more effective writer than James Joyce because she does not really want elaborate language defense that ultimately confuse and alienate the reader. Oke, ini rely on ya. Rely on. Kemudian ini elaborate. Ini ultimately confuse. Ini confuse. Oke, good. Ini berarti contoh dari klaim. Yang terakhir, yang coba lagi nih. Silahkan. Boleh ya, Rahmat. The governor has continually done the community has deserved the service by mishandling money, focusing on... On three-fold. Three-folds causes. Three-folds causes. Three-folds causes. Three-folds causes and failing to listen to this constituent. Oke, ini contoh dari klaim. One, two, three, four. Bedanya adalah kalau opini, kalimat-kalimatnya biasanya pendek. Terakhir, terakhir, terakhir. Jadi, opini pendek-pendek. Kecuali kalau klaim, dia memberikan alasan. Di sini ada because, ada become, kemudian ada because lagi. Kalimat keempat ada by, misalnya by, oleh atau sepatu. Jadi ketika nanti kalian membaca sebuah teks akademik, pasti akan bertemu itu adalah klaim Tapi kalau ada ketemu opini, ini biasanya di beberapa kalimat ada opini Namun kalau didukung dengan fakta atau berupa riset, maka kalimat tersebut bisa jatuh kepada klaim Ini untuk minggu depan, kita berarti slide-nya sudah cukup sampai di sini Untuk minggu depan, prepare for next week meeting to the media trading subject Satu kalimat yang menunjukkan definisi, klaim, dan opini Jadi boleh silakan yukari di internet Besok minggu depan nanti akan saya tanya satu-satu Ini tugasnya si sederhan saja Satu kalimat untuk definisi, satu kalimat klaim, dan satu kalimat opini untuk minggu depan Kemudian kita akan membacanya bersama-sama Any question? Ada pertanyaan? Kalau nanti, kalau misalnya sekarang enggak ada pertanyaan Pas sudah selesai kelas online, baru muncul, enggak apa-apa Nanti silakan ditanyakan di bagian komen yang di video YouTube Supaya nanti bisa dibaca oleh teman-teman dan juga dosen yang lainnya Bisa tahu ternyata mahasiswa tertarik tentang hal ini Nah, jadi kesimpulannya untuk meeting pertama adalah Ini saya stop sharing Jadi kesimpulan untuk meeting pertama ini adalah kita membahas tentang konsep dari reading Academic reading, kemudian kita membahas tentang konsep dari definisi Definisi, critical thinking juga Kemudian claim dan opini Jadi ada lima yang penting Jadi meeting pertama, konsep dasar Minggu depan nanti kita akan belajar tentang fakta dan juga details Fakta ini penting Karena kenapa kita harus tahu hoax, kita harus tahu mana yang benar, mana yang fakta Itu ketika disananya ada details Hoax itu biasanya detailsnya kurang Kurang lengkap dan kurang bisa dipercaya Kalau fakta, dia sifatnya bisa dibuktikan secara empiris Dan masuk akal secara logika Itu sifatnya kalau fakta Oke, alright So ini saya share lagi ini Absensinya Oke, ini meet Google-nya ini Sebentar Oke, ini Absensinya Saya share Sudah bisa dilihat Ini absensinya Diket Already share Oke, good Demikian perkulian kita hari ini Kita cuma sampai jam 12.40 Ini sekarang sudah jam 12.38 So we Kita dengok sima Kalau kendala-kendala teknis tersebut Ya mohon dipahami Karena Kadang-kadang hal tersebut di luar Dikendali dosen Ya Setelah ada pertanyaan Silahkan ditanyakan di grup Atau nanti di video YouTube Nanti sore Insya Allah akan saya upload ke YouTube Recording ini Biar nanti Kalian bisa melihat lagi Proses pembelajarannya Itu tujuannya kenapa saya upload ke YouTube Jadi bukan untuk Yang lain-lain Oke So I think that would be That for today And Okay I will stop the recording process And I'll see you again Next week Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jaga Jaga kesehatan Jaga kesehatan Cuci tangan pakai masker Seperti itu ya Okay Okay Thank you Terima kasih.